Saudara dalam memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, petugas dan pegawai kantor bersama Sam Satkendari berpakaian adat dan kebaya saat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan pakaian kebaya dan adat, dapat mengingatkan kembali pejuang pahlawan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Petugas dan pegawai kantor bersama Sam Satkendari tampak mengenakan pakaian kebaya dan adat nasional saat memandu masyarakat yang hendak melakukan pengurusan SDNK dan pajak kendaraan. Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut hari Kartini yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 21 April. Tidak hanya perempuan, para laki-laki yang sebagian besar adalah anggota lalu lintas Kolda Sulawesi Tenggara juga mengenakan pakaian adat masing-masing daerah di Indonesia. Selain menyambut hari Kartini, hal tersebut dilakukan untuk mendekatkan polisi lalu lintas kepada masyarakat yang selama ini dinilai sebagai sosok yang menakutkan bagi pengendara. Meski berpakaian kebaya dan adat, namun dengan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, para warga dapat terhindar dari praktik percaloan. KBO Lantas Polres Kolaka, IPU2S mengatakan perayaan hari Kartini di kantor bersama Sam Satkendari tampak berbeda dengan tahun sebelumnya karena seluruh petugas dan pegawai menggunakan pakaian adat. Tiga hari turut-turut dimulai dari hari ini sampai dengan hari Sabtu menggunakan pakaian adat nasional ataupun maksud dan tujuan kami disini secara umum supaya kita bisa menghargai warisan pakaian adat nasional dan secara khusus kami sampaikan disini kepada kaum wanita kami kedepankan disini semoga dengan adanya semangat hari Kartini para wanita yang bisa khususnya pulauan-pulauan kami bisa meningkatkan peran serta dalam tugas wakob khususnya peran Polri. Penggunaan pakaian adat dan kebaya dalam rangka memperingati hari Kartini akan dijadikan agenda tahunan kantor bersama Sam Satkendari dengan tema yang lebih menarik dan bermasyarakat. Newslandar, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara